hai 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 semua ketemu lagi dengan channel aku di Nile onion hari ini kita akan membuat kueca Pontianak Oke ikutin terus videonya ya jangan lupa untuk like subscribe dan pencet tombol loncengnya spesial dapat reseptor update ada sekitar 100 gram kerupuk kulit babi ini set pakai yang saya udah beli kemudian kita rendam selama 30 menit sampai lembut kemudian ada tulang 350 gram ini kita didikan 500 ml air kemudian kita masukkan tulang babi ke dalam panci ini kita didikan dulu sebentar kemudian kita ambil tulangnya dan kita buang airnya kemudian kita tuang air bersih 3 liter ke dalam panci dan kita masuk kembali tulang iga babinya kemudian ada empat sendok makan kacang kedelai ini udah saya rendam semalaman atau paling sedikit enam jam supaya lebih cepat matang kemudian kita tambahkan tiga sendok teh garam satu sendok teh lada putih bubuk dua sendok teh kaldu jamur ini optional bisa di-skip ini kita masak selama 1 jam 30 menit dengan api yang kecil kemudian kita akan membuat kue berasnya ini ada 200 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam 2 sendok makan minyak sayur dan 500 ml air kita tuang secara bertahan kemudian ini kita biarkan adonannya selama 30 menit kita olesin dengan minyak sayur tipis aja di dasar loyangnya kemudian kita tuang kurang lebih 50 ml tamporan atau adonan tepung berasnya ini aku gunakan loyang yang ukuran 22 cm kemudian kita kukus kita masukkan diatas air yang sudah mendidih dikukusan kemudian kita tutup dan kita masak dengan api sedang aja sekitar 3-4 menit atau sampai matang ini kita siapkan loyang yang lain untuk mengukus kue berasnya supaya lebih hemat waktu kemudian yang sudah matang kita potong di tengah dan kita gulung jadinya seperti ini jangan lupa ini yang sudah kita gulung kita kasih olesin minyak supaya tidak nempel satu sama lain kemudian kita didihkan sekitar satu liter air ke dalam panci kemudian ini adonan yang tadi kita sisakan 60 ml nanti untuk membuat sup tepung berasnya kemudian yang sudah kita gulung tepung berasnya kita potong-potong nah jika air sudah mendidih kita tambahkan satu setengah sendok teh garam setengah sendok teh lada putih bubuk satu sendok teh kaldu jamur lalu kita masukkan tepung beras yang tadi kita sisakan ke dalam air setelah mendidih kita masukkan gulungan kue berasnya kemudian kita aduk sebentar aja dan kita matikan apinya nah ini kulitnya yang sudah lembut yang sudah kita rendang ini kita buang saja airnya kemudian kulitnya kita potong-potong jika terlalu besar kemudian kuah kaldu yang sudah mendidih kita masukkan kulit yang sudah kita rendang kita potong ini kita masak cukup sampai mendidih saja tidak perlu terlalu besar nah jika sudah kita matikan apinya untuk penyajiannya untuk penyajiannya kita ambil tepung kue beras yang sudah kita bikin kemudian kita tambahkan sop kulitnya nah ini bawang putih goreng kalian bisa bikin ini sehari sebelumnya supaya nggak terlalu mepet di satu hari thank you buat kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati